Bawa oleh DST Crew, Hedai Sendirian Berhak, dan Syarikat Pernasial. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Remy bin Awang Tengah 5A1. Saya memelaku Ketua Prefekt dan Penentut Sekolah Meninggara. Saya Dengkunur Citi Dian Haji Cucu. Saya berada dalam tingkatan. Saya memegang jawatan sebagai penolong kelahmenengah Awang Semaon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafur Rizal bin Haji Bakul. Saya di dalam tingkatan 5A1. Paso level ini, saya akan melanjutkan pelajaran tanam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peza bin Kamli. Saya lima sain satu. Antara subjek yang saya membeli sains seperti kemestri dan juga fizik, metacinal meds, komputer, dan juga bahasa Inggeris. Saya sudah pelajar. Sekali lagi kita bertemu jangan yang penuh bermaklumat ini di dalam Mensa Pelajar. Pada kali ini, kita sama dengan rakan-rakan pelajar kita daripada Awang Semaon. Sekolah Awang Semaon ini memang unik sekali kerana sekolah ini berada di pendaratan dan juga di perairan. Ya, memang betul itu Kak Lizzie. Beberapa buah blok setelah ini terletak di atas air dan sebagainya pula terletak di tepi-tebing sebenarnya. Sudah tentu banyak papanan yang istimewa yang bakal mereka bawakan nanti. Ya, itu sudah semestinya Kak Lizzie. Mari kita pergi ke destinasi pertama. Baiklah, Adat Muntun. Sekarang ini kita berada di dalam bilik ICT. Apa yang awak dah lihat sekarang, nonton-nonton sekarang di sini adalah sedang belajar tentang subjek bahasa Inggeris. Jadi, dalam bilik komputer ini, berapa buah komputer yang disediakan di dalam bilik ICT? Di dalam bilik ini telah disediakan 33 buah komputer dan semuanya disambung dengan menggunakan wireless LAN. Jadi, kemudahannya seperti apa? Kemudahan yang telah diberikan kepada setiap komputer di sini adalah software-software yang bentuk berpengajaran untuk menikahkan ilmu pengetahuan mereka. Jadi, bagaimana dengan aktiviti yang dilakukan di dalam bilik ICT? Aktiviti yang dilakukan di dalam bilik ICT ini adalah seperti pertandingan antara kawan-kawan berlawan antara pelajaran-pelajaran. Ada juga informasi di dalam informasi, Pak. Sekolah ini sudah tentunya mengikuti pertandingan informasi setiap tahun. Ya, ada pelajar ini bererti sekolah ini juga diperlengkapkan dengan ICT. Dan ini bererti juga mereka tidak ketinggalan dengan teknologi dan informasi. Ya, betul Tok Kak Lizzy. Apapun kita tidak boleh mengabaikan kegiatan akademik serta pertandingan kami yang lain. Contohnya saja di dalam penyertaan pertukaran kayu dan lukisan teknikal atau lebih dikenali sebagai teknikal drawing. Sekarang mari kita persilahkan ke bilik teknikal drawing. Ya, sekarang ini kita berada di bilik teknikal drawing. Okey, Remy. Lizzy kan mau tahu apa perbezaan teknikal drawing dengan lukisan biasa. Okey, kalau art, it's just, apa ni? Macam, it's own six-nya, kan? Tapi kalau technical drawing, it's something to do with macam machinery and buildings. And ianya dapat difahami oleh arkitek sama perkara-perkara di seluruh dunia lah, sebetulnya. Jadi, adakah penuntut lelaki saja yang mengambil subjekan ni? Hmm, penuntut perempuan juga lah digalakkan untuk mengambil subjekan ni. As you can see, some of the best works done by the girls. Okey, kalau mengambil subjek teknikal drawing adik, adakah mereka perlukan basic lukisan? Ini semestinya lah, tapi ia juga berguna for nilai tu macam sketch idea tu, kan? Cuma itulah. Baiklah, Kak Lizzy, sekarang ini kita berada di luar bilik pertukangan kayu. Baiklah, Kak Lizzy, sekarang ini kita berada di luar bilik pertukangan kayu. Pada masa ini, penuntut-penuntut dari menengah lima, sedang membuat practical examination dengan mempandukan kertas ini dan modal yang akan keluarkan seperti ini. Okey. Jadi, siapa sahaja yang mengambil bidang anik? Penuntut-penuntut yang mengambil dalam mata pelajaran workbook dan separuh daripadanya penuntut-penuntut yang dalam tingkatan level 2. Adakah penuntut lelaki sahaja yang mengambil subjek anik? Seperti yang Kak Lizzy lihat, mereka semuanya penuntut lelaki. Kerana penuntut perempuan mengambil mata pelajaran homesite. Selain daripada secara praktikal, adakah dorangjo mempelajari secara teori? Mereka juga mempelajari secara teori. Kerana tanpa ada teori, mereka tidak akan mengetahui apa-apa seperti barang ini dan ini. Dan juga mereka tidak akan membuat secara praktikal. Ya, udah belajar? Tentu banyak lagi tempat yang menarik yang akan kita selusuri bersama. Untuk itu, apa kata kita ke segmen profil untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sekolah menengah ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, kami di sini mengharapkan agar penuntut-penuntut yang belajar dan meninggalkan sekolah ini akan memperolehi kecemerlangan. Bukan saja di segi akademik, tapi juga di segi diisipin ataupun akhlak dan juga ECA. Seperti mana yang diketahui umum, Aung Semaon diambil namanya dari seorang pahlawan bunai yang negah berkasa pada suatu zaman dahulu. Memperkatakan mengenai sejarah sekolah menengah Aung Semaon, Di peringkat awal, sebenarnya sekolah menengah Aung Semaon bermula pada bulan Mac 1982, yang mana seramai 240 orang peruntut menengah empat telah bersekolah sementara waktu petang di Maktab Sain Pendukar Sri Bukawan Sultan di Jalan Muara. Peruntut tersebut yang dipilih pada masa itu bersekolah di Bandar Sri Bukawan, semangat di Siti Pri Samja ataupun Maktab Suas, dan semuanya tinggal di Kampung Air. Dan pada masa itu juga, sekolah ini dinamakan ataupun dipanggil sebagai Sekolah Menengah Inggris Sungai Kebun. Dan pada tahun 1983, Sekolah Menengah Inggris Sungai Kebun berpindah ke tapak yang ada pada masa ini, di mana pada tahun itu seramai seribu orang pelajar atau penuntut menuntut pada masa itu, yaitu dari menengah satu hingga menengah lima. Satu detik sejarah atau peristiwa bersejarah telah tercatat pada 13 Desember 1984, di mana sekolah ini telah dibuka resmi oleh yang 24 Menteri Pendidikan, dan sejak itulah nama sekolah ini ditukar menjadi Sekolah Menengah Aung Semaon. Jadi pada masa ini, atau pada tahun ini, Sekolah Menengah Aung Semaon berusia 21 tahun, dan juga mempunyai penuntut hampir seribu orang, dari menengah satu hingga menengah lima. Murid-murid atau pelajar yang bersekolah di sekolah ini, ataupun kawasan terdahan, Sekolah Menengah Aung Semaon adalah seperti berikut, yaitu murid-murid dari Sekolah Rendah Dutuh Ahmad, Sekolah Rendah Pengenah Anak Putri Besar, Sekolah Rendah Sumai Kebun, Sekolah Rendah Sumai Siamas, Sekolah Rendah Laila Mencanai, Sekolah Rendah Sabah Darat, Sekolah Rendah Haji Tarif, dan Sekolah Rendah Mendahara Lama. Mengenai kelemaian tenaga pengajar, ataupun guru, pada mesin ini berjumlah 105 orang. Majority atau kebanyakanannya adalah guru-guru tempatan, walaupun kenapun masih juga terdapat guru-guru dari luar negeri. Misalnya, guru-guru dari Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Sri Lanka, United Kingdom, New Zealand, dan Australia. Dan apa yang membanggarkan juga bagi Sekolah Mendengah Osmaon, ada beberapa orang guru tempatan di sini adalah bekas pelajar ataupun penuntut Sekolah Mendengah Osmaon. Sementara kelemaian kaki tangan adalah dianggarkan 31 orang, yaitu misalnya pembersih, tukang kebun, kerani, mantu perpustakaan, mantu makmal, dan sebagainya. Menurut dengan pencapaian ekonomik, sekolah Alhamdulillah, pencapaian ekonomik Sekolah Mendengah Osmaon meningkat dari setahun ke setahun, walaupun peningkatannya tidaklah begitu besar, tapi ada peningkatan dari masa ke semasa. Semada dalam periksaan awam PMB atau penilaian tengah-bawah, N-Level, ataupun O-Level. Jadi di kesempatan ini saya menyuruh kepada penuntut-penuntut untuk bertingkatkan pelajaran, kerana pelajaran adalah sesuatu yang penting untuk menjamin masa depan bis kita semua. Menurut dengan pencapaian ICA, Sekolah Mendengah Osmaon memang sejak ditubuhkan lagi terkenal dalam bidang ICA seperti bula sepak, ulah raga, hadrah dan berguruh ini dalam bidang syair dan sanugama. Malah dalam bidang syair, sekolah ini telah menjadi juhan dua tahun bertutur-turut. Tahun 2001 dan 2002. Ya, Kak Lizzie, jika tadi kita telah melihat beberapa subjek yang lebih berasaskan praktikal, tentunya sahaja subjek-subjek yang berbentuk akademik juga tetap diutamakan. Untuk pengetahuan Kak Lizzie dan auda pelajar juga, beberapa subjek yang berbentuk akademik dilengkapkan dengan bilik-bilik yang khas, contohnya sahaja bagi subjek Inggeris, Geografi dan juga Matematik. Baiklah, Kak Lizzie, sekarang ini kita berada di dalam bilik bahasa Inggeris. Kak, apa keistimewaan bilik Inggeris ini? Keistimewaan bilik ini telah menyediakan penghawa dingin, peralatan-peralatan yang membolehkan pelajar-pelajar untuk tidak merasa bosan apabila belajar. Ya, Dr. Untung, sekarang ini kita berada di dalam bilik Jeografi. Apakah kemudahan yang disediakan di dalam bilik Jeografi ini? Dan tersebut kemudahan yang terdapat dalam bilik ini adalah petak-petak, model-model, projekter dan juga alat penghawa dingin. Bagaimana dengan sambutan pelajar yang mengambil subjek Jeografi aneh? Agak emaskan juga, kerana dengan alat penghawa dingin ini, mereka akan berasa senang dan selesa. Adakah ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan bagi pelajar yang mengambil subjek aneh? Begitulah Kak Lezik, kerana dengan keadaan di sini yang begitu sejuk, mereka dapat belajar dengan begitu tenang, selesa dan juga membutuhkan perhatian dengan semuanya. Okay, for your home machine Kat Lezik, we are now in the meds room. Okay, seperti juga bilik Jeografi dan bilik Bahasa Inggeris, dengan adanya bilik-bilik khas seperti ini, dapat membantu pelajar agar lebih meminati lagi dan seterusnya mempertingkatkan pencapaian mereka dari segi pembelajaran. Ya Kak Lezik, jika tadi kita telah sama-sama membawa pelajar-pelajar kita ke bilik-bilik tertentu bagi subjek Inggeris, Geografi dan juga Matematik. Sekarang kita berada di dalam bilik atau pusat bagi subjek sejarah. Apa saja yang ada di sini? Well, as you look at the center before, this center also equate with a condition so the students will feel comfortable. Moreover, they can pay more attention to the teacher as well as to their study. Apatah lagi keadaannya juga tidak terlalu bising berbanding apabila berada di dalam kelas. Selain itu, apa saja kemudahan yang terdapat di dalam bilik kanak? Seperti apa yang Kak Lezik lihat, ianya dilengkapi dengan satu peralatan yang dikenali sebagai OHP. Peralatan ini digunakan oleh guru-guru semasa pembelajaran kerana ianya cukup mencimatkan masa. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan sebuah peti televisyen, BCD dan video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sebelum kami membawa Kak Lezik dan Auda Pelajar sekalian ke lokasi seterusnya, ingin kami nyatakan di sini, selain mempelajari beberapa subjek akademik yang rata-ratanya berbahasa Inggeris, kami juga mempelajari subjek agama Islam. Dan untuk memastikan pelajar kami meminati subjek agama Islam, sebuah bilik pengajian agama Islam digunakan. Jadi apa keistimewaan bilik pengajian Islam ini? Bilik PAI ini diwujudkan selaras dengan bermulanya, mata pelajaran PAI di sekolah ini, iaitu pada tahun 2000. Ianya dilengkapi dengan kitab-kitab suci Al-Quran, rehal-rehal dan tikah-tikah sembahyang, bagi kemudahan pengajaran dan pembelajaran mereka. Bagaimana ia dapat membantu pelajar dengan mengambil subjek kanan? Bilik PAI ini amat berguna bagi kemudahan pelajar, iaitu bagi memperbaiki mata pelajaran PAI, kerana PAI itu sendiri bermaksud Al-Quran dan pengetahuan agama Islam. Di dalam bilik inilah pelajar dapat membaca Al-Quran dengan selesa dan melakukan aktiviti-aktiviti amali secara teratur. Apa saja itu aktiviti-aktiviti yang diadakan? Antara aktiviti-aktiviti mereka adalah melakukan sembahyang bagi menengah satu, dua dan tiga, iaitu bagi pelajar yang mengambil mata pelajaran PAI. Di samping itu, mereka juga melakukan sembahyang secara amali, begitu juga beberapa tajuk dari tajuk haji, umrah, wudu dan lain lagi. Dan akhir sekali, bilik ini juga digunakan bagi aktiviti tebak tahunan dan CCA di penghujung tahun, seperti berzikir, bertahdarus, bertahlil dan sebagainya. Ya, Kak Lizzy, untuk seterusnya, kami akan membawa pelajar-pelajar mengunjungi makmal sains kami. Makmal sains kami terdiri daripada tiga, iaitu makmal biologi, fizik dan sains. Dan sekarang, kita berada di dalam bilik makmal fizik. Apa saja kemudahan yang ada di dalam bilik makmal ini? Di dalam bilik ini terdapat whiteboard, projekter dan juga CRO, serta operator-operator untuk eksperimen. Di dalam bilik ini juga terdapat di mana tempat-tempat guru berehat, iaitu reslum. Okey, dari peringkat mana saja yang mengambil subjekan ini? Hanya penuntut-penuntut menengah atas, iaitu O dan N label sahaja. Ya, Oda Pelajar. Selain dari apa yang telah kita ikuti tadi, banyak lagi tempat yang belum kita ikuti. Seperti sekarang ini, kita sedang berada di sebuah tempat yang dikenali sebagai HOI. Apa bilik HOI ini sebenarnya? HOI bermaksud ketua guru tingkatan, ianya merupakan satu organisasi yang dibuat untuk membantu pentadbiran sekolah dalam menangani hal ehwal pelajar, khusus dalam bidang nisiplin lah, cuma itulah. Bilik ini berfungsi sebagai apa? Salah satu fungsi HOI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan peraturan-peraturan sekolah, sama ada dituruti oleh penuntut ataupun tidak. Bagaimana yang berkaitan dengan pelajar? Biasanya HOI meneliti tingkah laku pelajar supaya mengikut peraturan sekolah. Para pelajar yang melanggar peraturan di sekolah ini akan dihadapkan kebelik HOI ini untuk dikenalkan tindakan disiplin yang tertentu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anilah barang-barang yang dirampas, yang ditegah dibawa ke sekolah, terutama sekali barang-barangnya ialah merupakan atau dipanggil rokok yang ditegah sama sekali. Jika perlu tertentu membawa rokok ke sekolah, perdendannya ialah akan digantung. Biasanya digantung selama seminggu. Ada berbagai-bagai barang lagi yang ditegah dibawa ke sekolah seperti terpinggang yang dikatakan berbahaya jika boleh terjadi berlakunya perkelahian. Ada juga yang dilarang membawa kerana menyerum. Rantai, gelang, ada juga macis, workmen, artinya untuk telinga, dan berbagai-bagai lagi lah barang-barang yang ditegah dibawa ke sekolah. Tujuannya barang-barang ini dirampas adalah semata-mata untuk menghindarkan daripada perutu-perutu sekolah. Dan juga ada juga barang-barang seperti yang dirusakkan ini ialah kursi. Ini angkara penuntut sendirilah. Ditulis dengan perkataan yang tidak senonoh. Itu tak nak jadi sesuatu. Sekolah not brutal. Inilah merupakan barang-barang yang ditegah sama sekali. Dan juga berbagai-bagai lagi lah barang yang tidak dapat dipamerkan. Terlalu banyaklah barang yang dirampas. Inilah merupakan barang-barang yang ditegah sama sekali. Baiklah Kak Lizzie, inilah dia bilik konseling sekolah kami. Apa kemudahan dan fungsi bilik aneh? Antara kemudahan dan fungsi konseling adalah bagi menyedarkan dan membantu penuntut yang bermasalah. Antara masalah mereka termasuklah masalah mengenai latar belakang keluarga dan masalah mereka dengan kawat kawal. Haa Kak Lizzie, sebelum kita ke segmen kita seterusnya, apa kata kita kunjungi dulu bilik perpustakaan kami? Jom, mari lah. Haa, inilah bilik perpustakaan yang paling Lizzie suka. Setiap institusi mesti mempunyai bilik perpustakaan tersendiri. Bagaimana dengan perpustakaan di sekolah ini? Di sekolah ini mengandungi bermacam-macam buku. Antara jenis buku yang terdapat di sini termasuklah buku pendidikan, buku rujukan, buku cerita, majalah dan surat kabar. And for general information, our schools, our library have about 20,000 buku. Adakah student di sini dimenarkan membuat pinjaman buku? Yes, of course. The students can borrow the books and they are only allowed to borrow two books in only two. Terima kasih telah menonton! Semoga kita mendapat manfaat dari lawatan tadi. Tunggu dulu, jangan dulu ke mana-mana. Kerana kita saksikan bersama di antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Wangsmaun. Kita saksikan bersama di dalam segmen aktiviti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana auda penonton? Semoga peparan dan persembahan dari Sekolah Menengah Wangsmaun telah memberi banyak informasi untuk auda penonton! Terima kasih Lali Zee ucapkan kepada rakan-rakan pelajar kita dari Sekolah Menengah Wangsmaun, karena sudi menemani dari awal rancangan tadi. Mungkin rakan-rakan di sini ingin menyampaikan mesej kepada rakan pelajar di luar sana. Di sini saya selaku ketua prefek dan penentut Sekolah Menengah Wangsmaun ingin memberikan sedikit nasihat dan pengajaran kepada pelajar-pelajar supaya akan dapat belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan di masa akan datang. Saya harap auda pelajar akan mementingkan pelajaran itu kerana pelajaran itu adalah penting dalam kehidupan kita. Akhir kata daripada saya Kepulis, most kali penuntut-penuntut, hard working today, make high winning tomorrow. Ya, Auda Pelajar, Sekolah Menengah Wangsmaun berakhir di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan bersama dengan institusi yang lain pula di dalam rancangan Lensa Pelajar Inspirasi Tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.